Hai cara apa nih ya Pak ini kalau dihalaukan Hai konek mesinnya mesin bersama kita tanah memiliki mesin juga PI ya ada ini angkatan berapa kalian angkatan berapa kalian ya 221 berarti baru masuk ya tahun lalu ya sekarang semester tiga ya Alhamdulillah tapi saya bicara bentar bisa ya ya siapa namanya nama saya Jody Ferdinand Masyarakat Pangaribuan Pak Dari Setamu 2018 Oke ini mesin usu Pak Ketua IMM ya Iya Pak IMM itu apa sih ikatan mahasiswa mesin Pak dari jadi itu organisasi internal mahasiswa mesin Ft Usu Pak gimana nih masa pandemi Alhamdulillah sekarang udah luring kan Iya Pak sebagian walaupun kuliah masih ya daring ya dan lab tapi adalah apa Pak jadi gimana kegiatan IMM selama masa pandemi ini ya jadi kalau organisasi internal mahasiswa memang pastinya terkendala Pak soal masalah tempat dan masalah eh protokol kesehatan jadi kita di organisasi internal harus menyesuaikan program-program yang bisa dijalankan di masa pandemi Pak jadi kita fleksibel gitu kalau dari kami harus menyesuaikan gitu kegiatan yang pernah dilakukan selama pandemi ini yang terkait dengan langsung lah dengan mahasiswa online misalnya apa ya bisa Pak contohnya Pak dalam webinar-webinar online yang diselenggarakan diselenggarakan IMM seperti webinar MBKM Pak sosialisasi dan PKM dalam mengikuti PIMNAS untuk mempersiapkan mahasiswa mesin IMM juga melakukan penyeluhan Pak untuk memperkenalkan apa itu dan PKM dan PIMNAS gitu Pak oh gitu ya ada juga turnamen-turnamen online game atau yang lainnya gitu Pak jadi kalau dikatakan eh kalian ini nanti jadi alumni pandemi atau alumni covid yang barangkali orang melihat nih bedalah dengan yang sebelum covid ini gimana tanggapannya ya orang boleh beranggapan tentang seperti itu kan Pak tapi kita sendiri dari mahasiswa harus mempersiapkan itu dan mematakan gitu Pak ya kita yang selalu dianggap kurang berkompeten karena melakukan hal yang online gitu Pak tapi dari IMM sendiri kayak pelatihan AutoCAD kita lakukan tetap secara offline Pak dengan mengikuti protokol kesehatan justru dengan pandemi ini kita bisa memaksimalkan ya fasilitas IT ICT pesan-pesan untuk mahasiswa mesin seluruh Indonesia ayo pada seluruh mahasiswa mesin Indonesia ya kita harus lebih berkembang lagi dalam menjalankan Solidaritas Solidarity forever selalu kita banggakan kita nyam kita dalam satu bendera jadi tetaplah rasa kekeluargaan antar kita tetap kita jaga dan bisa membangun sesama kita lebih bagus lagi ya walaupun mau dalam dunia terima kasih ya jongkok-jongkok menjadilah kita tunggu dekan kita saya nggak bawa mic ini jadi agak keras kita ngomong ya kan siap, siap bro wah ini IAB General Accreditation ya tahun ini target kita dua prodi bro dua prodi karena sudah ready sudah dari 2017 ya dulu bro 16 tahun ya sudah perjalanan panjang ini mudah-mudahan di ujung kita bisa dapat hasil yang maksimal karena untuk bukan untuk fakultas teknik sekarang ini the sake of USU juga karena kita dianggap 0 belum punya satupun program studi yang berakreditasi internasional sebelumnya provisional ya sebelumnya provisional masih tapi kan karena standar mereka naikkan terus jadi jadi satu tantangan mudah-mudahan ini kalau bisa berhasil menjadi yang pertama lah kita yang full attributed as international jadi untuk dua prodi itu barangkali kekuatannya beda-beda ya tapi sesuai dengan iku ya ataupun target daripada IAB ya tentu antara mesin dan kimia barangkali beda-beda tapi yang pasti kan masalah apa ya kualitas dosen peralatan dan secara garis besar dia ada banyak kemiripan tapi kan proses PA itu memberikan kita gambaran apa yang harus diperbaiki di tiap rodi tidak 100% sama apa yang harus dilakukan memang kita bergerak dari hasil audit, hasil penilaian profesional itu apa-apa yang harus dikuatkan di mesin, apa-apa yang harus dikuatkan di kimia itu memang sudah terarah banyak yang nanya kenapa harus profesional dulu nah itulah kelebihannya, kita tahu apa yang harus diperbaiki itu masing-masing prodi yang masing-masing mungkin punya tantangan berbeda itu langkahnya kesana ya contoh kalau kimia kan kalau dari segi guru besarnya sudah lebih banyak gitu loh itu nggak jadi masalah di kimia, jadi masalah di mesin tapi kalau untuk hal lain misalnya peralatan mesin mungkin sedikit banyak punya lebihan lab dibanding kimia nah jadi memang profesional itu ngasih tahu ke kita apa-apa yang kita harus fokus untuk perbaikan harapan ke Pak Rektor apa nih, lihat kameranya sebenarnya Prof, yang berharap itu bukan kita, Pak Rektor yang berharap ke kita Prof kalau bisa jadi dua ini dukungan harus ada, dukungan dukungan pasti ada Prof, karena sekali lagi ini memang kita bergerak bukan hanya demi fakultas tapi atas nama usul, karena supaya kita bisa mendapatkan satu, dua kalau khusus mesin apa harapan atau dukungan yang diharapkan Pak Rektor? kita mengharap dukungan dari pihak dekanat dengan Rektorat untuk mendukung membangun mesin lebih baik ya itu normatif sekali, coba apa kira-kira yang dibutuhkan? kalau ini Prof, kita ngomong-ngomong ke kamera, nembaknya ke Bu Ismir nah makanya hari ini semua diundangin nih untuk melihat apa kira-kira kurang ya apa, software ya apa, sarana, prasarana karena software 3 tahun kan? nah, semangat sudah 3 tahun dan insya Allah kali ini kita harapkan wujud ya Pak dekan bahasanya bukan software Prof, virtual lab virtual lab ya kita harus memastikan kita bisa dapat CPL itu dengan virtual lab virtual lab satu, barangkali itu untuk pendidikan ya tapi untuk research dan untuk kerjasama dengan industri saya kira memang nggak ada pilihan lain ya kita harus memiliki software yang legal yang pasti ya dukungan dari Prof lah ya kita optimis ya, kita optimis lah semangat, semangat paling tidak mesin dan insya Allah oke, terima kasih semangat semangat solidarity forever sekali lagi sekali lagi oke, ada permintaan saya lagi selamat menikmati